Ini adalah kereta ringan LRT pertama di Indonesia yang telah kita mulai jalankan. Pertama memang dalam rangka menyambut Asian Games 2018, tetapi juga dalam jangka panjang kita ingin memberikan pilihan-pilihan alternatif keadaan masyarakat. Dan yang paling penting ini adalah membangun sebuah peradaban baru, budaya baru. Baik, budaya menggunakan transportasi masal yang aman dan nyaman, dan budaya tepat waktu, budaya antri yang ini akan terbangun setelah kereta ringan LRT Palembang ini nanti berjalan. Memang di Palembang ada empat rute yang trase-nya juga sudah direncanakan dan disiapkan. Ini baru satu rute. Tapi saya ingin agar kereta ringan LRT Palembang ini nanti bisa dijadikan contoh kota-kota besar di Indonesia yang saya kira sudah mulai padat, mulai macet, mulai membutuhkan transportasi masal yang kita harapkan nanti sekali lagi. Kita ingin membangun sebuah budaya disiplin, budaya antri, budaya menggunakan transportasi masal, dan ya ini akan lebih efisien daripada kalau kita menggunakan mobil-mobil pribadi. Ini kan baru ada uji sertifikasi, kalau nanti itu selesai semuanya ya pasti langsung dijalankan. Yang paling penting tadi sudah kita coba dalam kecepatan yang tinggi agak ngerem sedikit saat belok saya kira ini ya. Dan yang kedua yang saya senang, seluruh konstruksi hampir 95 persen itu dikerjakan dengan bahan-bahan lokal. Lokal kontennya 95 persen. Keretanya kurang lebih 40 persen juga dikerjakan oleh INEKA. Untuk apanya ini? Gerpong. Gerpong. Dan gerpongnya 100 persen hanya mesin yang berasal dari Bumadir Jirman. Rasanya seperti apa? Rasanya, rasanya seperti di... Rasanya lebih dari yang kita lihat di Eropa. Ya, meskipun ini buatan INEKA, tapi lebih dari yang kita sering rasakan di negara-negara maju, entah di Amerika, entah di Eropa. Ini membuktikan anak baksa bisa membuat? Ya, ini sudah jalan kok. Ini sudah membuktikan bahwa kereta ringan LRT Palembang ini memang... Saya kira lebih dari 90 persen memang dibuat oleh putra-putra terbaik Indonesia. Baik konstruksinya, baik keretanya. Hanya mesin saja. Sen keretanya yang kita memang masih harus membeli dari Bumadir Jirman. Kita ini juga ingin membudayakan sekali lagi, ingin mengajak masyarakat untuk masuk ke transportasi masal seperti kereta ringan LRT ini. Tetapi, mengajak seperti itu, belajar dari negara-negara lain memang membutuhkan waktu 10-15 tahun. Jangan dipilih gampang. Oleh sebab itu, awal-awal tadi saya sudah perintahkan ke Pak Menteri Perhubungan agar mulai dikalkulasi dihitung kalau perlu diberi subsidi terlebih dahulu. Kalau nanti sudah menjadi sebuah budaya, bisa subsidi-nya ditarik. Bukan hanya di Palembang saja, tapi nanti juga di kota-kota yang lain. Ini sudah direncanakan lagi, akan dibangun LRT di Surabaya, di Bandung, satu lagi, di Medan. Tiga ini yang dalam perencanaan sudah matang dan nanti lagi mau kita mulai. Kita lihat kan ekspor itu dimulai dari ekspor kereta api ke Bangladesh, ke Pilipin. Nanti kalau LRT ini sudah kita lihat nanti di Palembang, nanti yang kedua di Jakarta, nanti yang ketiga di Bandung, yang di Surabaya, di Medan, sudah kenapa tidak. LRT ini juga bukan hanya kita pakai sendiri, tapi juga di ekspor ke negara-negara lain. Tidaknya keretanya saja, tapi sekaligus konstruksinya sudah berani kalau seperti ini. Hitung-hitungan kemarin juga tadi saya diberitahu oleh Pak Dirut, Pas kita, dan juga Pak Dirut Inka. Ini paling murah, bandingkan negara lain. Bandingkan yang di Jakarta ini juga lebih murah. Ya memang harus kompetisi, merahnya kompetisi.